selamat menikmati Mitsubishi L300 Euro 4 dimana mobil ini itu sudah menggunakan sistem common rail yang pasti di lapangan banyak yang menggunakan ban bakar solar nah disini saya mau menjelaskan ya teman-teman mengenai perawatan kendaraan Mitsubishi L300 Euro 4 nah terutama di turbo nya karena mobil satu ini dia sudah berteknologi common rail dan sudah menggunakan turbo changer nah dengan adanya turbo changer ini dia juga ada namanya intercooler ada di bagian bawah sini teman-teman nah karena turbo nya sangat panas tekanan udara nya panas didinginkan dengan intercooler di depan radiator akhirnya masuk ke dalam ini intake manifold dan ke sistem dengan injeksi ban bakar dari injektor dengan disuplai dari rail dan supply pump ya ini supply pump nya tekanan injektor yang tinggi membuat tenaga engine akan lebih bagus terus bertenaga dan tentunya akan lebih ramah lingkungan nah disini teman-teman yang saya mau jelaskan itu mengenai perawatan turbo sering kita lihat ya mobil masih kilometer rendah masih berapa tahun ya di bawah dua tahun atau di bawah tiga tahun tapi turbo nya sudah ambrol apa yang perlu kita perhatikan dan kita jaga mengenai kendaraan turbo ya agar tidak ambrol kadang beberapa orang itu kalau sudah mesin common rail seperti ini seperti di Pajero Fortuner kemudian MUX ataupun sistem kendaraan lainnya yang sudah common rail itu banyak dipasang sama turbo timer nah apakah Sapa ini perlu dipasang turbo timer sehingga nantinya mesin menjadi awet terutama di turbo nya kalau menurut saya sendiri nanti teman-teman bisa kasih info di kolom komentar ya penting atau tidaknya turbo timer kalau saya sendiri sih turbo timer itu gak begitu penting untuk mobil diesel yang penting itu adalah cara merawatnya mesin itu sendiri dengan mudah yang pertama itu dengan cara ganti oli mesin secara berkala setiap 5000 km karena turbo sendiri disini turbo itu ada pendinginnya pendinginnya itu sebuah oli ya kalau olinya kualitasnya bagus nanti di turbinnya yang bagian as itu dia berputar terus karena panas ya olinya juga sering diganti dan bagus pelumasannya bagus asnya akan cepat apa ini ya awet ya tidak cepat rusak seperti itu berbeda ketika mobil anda itu sering telah ganti oli ya oli mesinnya yang harinya 5000 7000 baru diganti 10000 baru diganti akhirnya apa kualitas pelumasan dari oli sendiri itu berkurang dan jika pelumasannya berkurang maka dia menyebabkan asnya turbo turbin tersebut akan cepat aus karena pelumasnya tidak maksimal nah ketika sudah aus ya turbinnya akan ogelak ketika ogelak kincir-kincir yang ada di turbin inner dan outer ya yang dapat sedotannya dan di egos gas itu dia akan gerak-gerak menempel di bagian rumahnya atau keongnya akhirnya dia bergesekan dan terjadi kerusakan nah itu yang penting adalah satu dari oli mesin itu sendiri kita lihat untuk kondisi turbo dari kendaraan misupisi L300 Y4 ya teman-teman ya nah ini adalah turbonya ya ini juga ada sebuah aktuator ya namanya wastegate ini nah turbo yang dialiri oli tadi yang diganti setiap 5000 kg agar tetap awet selain itu cara mematikan mesin yang benar agar turbo awet seperti ini teman-teman caranya dengan mematikan yang benar ya mungkin kebanyakan orang kan mematikan mesin seperti ini teman-teman ya kita on starter ya mobil jalan kemana mungkin sudah 30 kg atau 15 kg mobil sudah sampai ke lokasi langsung aja kita matikan nah seperti ini itu cara yang menurut saya itu kurang efektif dan kurang benar mengapa karena mobil yang kondisi jalan apabila jalannya ini perjalanan jauh ya mungkin sampai 80-80 km jaraknya atau hampir setengah hari enam jam mesin hidup terus turbo akan panas nah ketika turbo panas dan mesin ini dimatikan secara tiba-tiba nanti yang ada di turbo asnya itu pun masih panas ya belum dingin jadi ketika mesin dimatikan takutnya itu asnya ini yang ada di turbo itu akan menjadi cepat aus caranya benar bagaimana contohnya seperti ini mobil sudah perjalanan ya mungkin hampir 6 jam atau 2 jam 3 jam setelah sampai ke lokasi ya setelah sampai ke lokasi ini teman-teman ya jangan langsung dimatikan biarkan nyala karena stasioner seperti ini kurang lebih 2 menit ya dibiarkan posisi idur 2 menit karena apa oli yang masuk ke turbo dan turbo itu akan olinya akan didinginkan namanya oil cooler disini ada oil coolernya ya atau istilahnya pendingin untuk oli mesin itu sendiri nah ketika oli mesinnya sudah dingin yang masuk ke turbo juga sudah dingin kira-kira sudah 2 menit langsung dimatikan seperti ini nah itu bisa menjadi salah satu cara agar turbonya awet ya itu teman-teman jadi selain oli kemudian cara mematikan yang benar nah itu yang ketiga agar turbo awet itu adalah dari saluran filter udaranya sering-seringlah cek filter udara yang ada di sini siapa tahu filter udaranya itu kemasukan ranting suket rumput hewan sembarang boho poiko ya karena bisa masuk ke dalam atau air cleanernya yang sudah mampet dia jebol karena apa turbo ini itu langsung berhubungan ini ya lihat teman-teman dia selang udaranya ini masuk ke sini ke sini ke sini langsung berhubungan dengan filter udara apabila filter udaranya ada yang jebol Hai ada yang rusak atau kemasukan sesuatu dia akan langsung ke dalam turbo turbin yang ada di sini jika kemasukan benda keras akan langsung rampal ya jika sudah rampal atau patah ataupun rusak maka suara mesin itu seperti ada serulingnya kalau enggak salah saya pernah buat video turbo rusak di kendaraan Pajiro yang baling-balingnya itu rampal luka karena filter udara yang jebol masuk ke dalam turbonya Nah itu pun bisa terjadi ya rusaknya bukan karena asnya yang aus tapi karena kemasukan benda asing dari saluran intake manifold atau saluran filter udara ini ya itulah salah satu penyebabnya ya mungkin teman-teman bisa menambahi kalau saya ini ada tiga buah pertama oli kemudian cara mematikan mesin yang benar kemudian tiga adalah selalu jaga kebersihan dari filter udara atau selang aliran masuknya jika ada ketambahan untuk teman-teman sobat dunia otomotif bisa langsung tambahkan nanti para subscriber atau para pecinta Mitsubishi L300 ini bisa tahu bahwa nanti biar tidak cepat rusak karena turbo sendiri pun juga agaknya mahal ya teman-teman ya kalau awet dan tahu cara-cara penanganan atau cara apa nih ya cara cara merawat yang benarkan kita juga lebih hemat dalam mengeluarkan biaya Oke itu ya yang dapat saya informasikan semoga para teman-teman pemilik kendaraan L300 atau pecinta Mitsubishi L300 dapat bermanfaat ya sehingga nantinya anda tidak cepat atau tidak keluar uang banyak untuk memperbaiki kendaraan kesayangan anda Oke terima kasih jangan lupa ikuti terus tonton terus video-video terbaru dari saya bersama saya Mas Edi salam dari dunia otomotif ya Oh ya satu lagi teman-teman ya tadi yang sudah saya selesai kan di depan apakah perlu mobil pakai turbo timer kalau menurut saya di sekelas mobil L300 ini enggak perlu paket timur ya wes cukup ngeniai dengan melakukan seperti itu tadi Insya Allah turbo anda akan awet selama-lamanya mungkin umurnya bisa lebih dari lima tahun enggak akan jebol karena ini produk produk baru informasi baru share dan bagikan kepada para pemilik kendaraan L300 khususnya L300 Euro 4 salam dari saya Mas Edi